Semangat semakin asik Kurang asik Semakin semangat semakin asik Kayaknya Iya nih Asiknya asik Baik Teman-teman Kita akan mode cepat Kenapa mode cepat Karena kan harusnya saya 90 menit Tapi karena Kalau kita selesainya di Sebelum mandib jam 6 Atau 6 kurang sedikit Itu saya Masih berarti Tapi saya bukan korupsi ya Gila kan Karena memang waktu yang tersedia Cuma itu Kalau saya paksa Kalau peserta ini Kalau yang kayak gitu Tapi kalau misalnya Memang kalau sisi setelah itu Slide yang ditunggu itu slide apa coba Terima kasih Begitu ya Di tengah-tengah slide Biasanya Begitu Iya Terima kasih Langsung Oke teman-teman Teman-teman adalah Pelaksana di puskesmas Masing-masing Tetapi Setiap latihan Akan ada kebijakan Kalau di kementerian kesehatan Selalu ada materi anti Anti-orisi Kenapa sih Ada materi anti-orisi Mengingatkan Kemudian apa lagi Mencegah Mencegah terjadinya Korupsi Apa lagi Meminimalkan Meminimalkan Oke Benar ya Semuanya benar Kalau misalnya Tidak ada yang salah Kenapa Karena harapannya Teman-teman Semakin sering terlapar Dengan konsep Anti-korupsi Semakin Paham Semakin Kalau sudah semakin paham Artinya ada perubahan Sikap Tadinya yang biasa saja Kemudian menjadi Aware Menjadi luar biasa Oh ternyata Kalau Iya Ternyata Sikap anti-korupsi itu penting Gitu ya Oke Itu kenapa Kementerian kesehatan Kemudian Di dalam setiap latihannya Selalu Mewajibkan Untuk memberikan Materi anti-korupsi Harapannya Kita yang di akar rumput Kita kan di akar rumput ya Itu masyarakat awam Paham tentang Nilai-nilai anti-korupsi Kemudian Membudaya Membudayakan Kemudian Oke teman-teman Apa sih tujuan dari Pemberian materi ini Yang pertama Tentu saja Teman-teman Memahami Konsep Anti-korupsi Bukan Memahami konsep Korupsi ya Kalau memahami Konsep Korupsi ya Memahami Konsep Anti-korupsi Kalau sudah Paham Harapannya Teman-teman Mampu Memiliki Motivasi Untuk Minimal Menjadi Penyuluh Anti-korupsi Nggak usah